Assalamualaikum, kali ini Mama Atira akan masak nasi goreng telur sederhana bikinnya gampang dan rasanya enak banget nah buat kamu yang penasaran cara buatnya gimana tonton video ini sampai selesai ya untuk bahan-bahannya ada nasi 1 piring garam 1 sendok teh lada bubuk 1,5 sendok teh dan kaldu bubuk 1 sendok teh selanjutnya ada daun bawang secukupnya kemudian 2 butir telur 2 buah wortel dan terakhir 3 siung bawang putih untuk pelengkapnya disini saya menggunakan daun bawang kemudian dipotong kecil-kecil seperti ini untuk bagian putih dan hijaunya dipisah seperti ini ya kemudian sayuran pelengkapnya disini saya menggunakan 2 buah wortel kemudian dipotong kecil-kecil berbentuk dadu seperti ini lakukan hingga semuanya habis kemudian sisikan terlebih dahulu untuk bumbunya hanya menggunakan 3 siung bawang putih kemudian digeprek dan dicincang halus seperti ini selanjutnya sisikan berikutnya pecahkan 2 butir telur kemudian aduk hingga semuanya tercampur merata langkah selanjutnya goreng telur ke dalam minyak yang sudah dipanaskan kemudian diorak-arik hingga matang nah kira-kira matang seperti ini kemudian angkat dan sisikan terlebih dahulu langkah selanjutnya panaskan wajan kemudian lelehkan margarin kalau ada boleh menggunakan butter dan itu rasanya lebih enak jika sudah mencari semua tumis bawang putih yang sudah dicincang tadi hingga harum aduk-aduk sebentar kemudian tambahkan daun bawang bagian putihnya aduk kembali hingga semuanya tercampur merata kemudian masukkan wortel tumis hingga wortel layu dan matang nah kalau wortel sudah matang seperti ini sekarang masukkan nasi kemudian aduk-aduk kembali hingga semuanya tercampur merata selanjutnya tambahkan garam 1 sendok teh atau sesuai selera kemudian lada bubuk setengah sendok teh dan kaldu bubuk 1 sendok teh aduk-aduk hingga semuanya tercampur merata dan bumbu meresap pada tahap ini masak nasi agak lama supaya aromanya lebih keluar dan gunakan api besar supaya panasnya merata selanjutnya masukkan telur yang sudah digoreng kemudian aduk-aduk kembali hingga rata kalau kira-kira sudah matang jangan lupa koreksi rasa terlebih dahulu kalau sudah pas terakhir masukkan daun bawang yang bagian hijau kemudian aduk-aduk sebentar saja kalau dirasa sudah cukup matikan kompor kemudian ini siap untuk disajikan selamat menikmati 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 selamat menikmati